dan yang terakhir diantara faedah dari kisah yang telah kita sebutkan bahwa dakwah kepada Tauhid itu prioritas utama ya jangan bosan belajar Tauhid ya dakwah kepada Tauhid itu prioritas utama bukan yang gimana cara mendirikan khilafah bukan gimana ini dan itu yang lainnya, bukan dari mana ini kita petik ketika Ja'far ditanya oleh Raja Najasyi coba ceritakan gimana sih ajaran yang Nabi kalian ajarkan itu dia sebutkan ya, ketika kami dulu di masa Jahiliyah, kami nyembah berhala kami makan bangkai makan hewan tanpa disebelih dengan secara syari'i kami berzina kami memutus tadi syaratur rahmi ya disebutkan tapi Allah kemudian mengutus kepada kami seorang Nabi dan Rasul yang kami kenal nasabnya kejujurannya amanahnya kesusian dirinya فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ عَزَوَ جَلَّا لِنْوَحِدَهُ وَنَعْبُدُهُ iwa na'budu jadi beliau mendakwahi kami agar kami mentauhidkan Allah dalam ibadah وَنَخْلَعُوا مَا كُنَّا نَعْبُدُوا نَحْنُوا عَبَاؤُنَا نَحْنُوا عَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ dia mendakwakan kepada kami agar kami meninggalkan kesyirikan meninggalkan apa yang disembah saling Allah dari berhala-berhala patung-patung batu-batu ini kan dakwah Tauhid وَأَمَرَنَ بِسِدْكِ الْحَدِيثِ ini semua akhlak baru setelah itu beliau memberitakan kami untuk jujur dalam bicara menunaikan amanah menyambung tadi silaturahmi berbuat baik kepada tetangga ini akhlak semuanya tapi itu sekekian setelah dakwah Tauhid gitu ya inilah empat faedah yang dapat kita petik dari kisah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah yang pertama apa tadi keselamatan akidah adalah prioritas utama yang kedua permusuhan orang-orang kafir bukanlah permusuhan pribadi tetapi apa permusuhan karena agama karena akidah kemudian yang ketiga pengaruh atau efek yang sangat dahsyat dalam berdakwah ya bagi para man'u ketika kita mengikat dakwah dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan yang terakhir dakwah kepada Tauhid itu adalah prioritas utama ya ini Terima kasih telah menonton!